Intro Suasana duka masih menyelimuti keluarga besar Juna, korban pembunuhan yang dilakukan anaknya sendiri, Kusnadi, di desa Kasugangan Kidul, kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Keluarga tampak masih tak percaya dengan peristiwa keji yang terjadi pada Jumat kemarin tersebut. Bahkan sang adik yang turut menjadi korban penganiayaan tampak masih syok. Aam tak menyangka niatnya melaporkan penganiayaan yang dilakukan pelaku Kusnadi sang kakak justru membuat nyawa ayahnya melayang. Korban ditusuk dua kali pada bagian perut dan dada oleh pelaku setelah menegur dan terlibat perkelahian dengan pelaku. Korban pun tewas seketika di kebun tak jauh dari rumahnya dengan dua luka tusuk. Kakaknya bilang, awas ya, oh temetu, bengi, ya pas bengi, 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 belanangnya terpakai ini, emang kongi. Oh, bilangnya begitu. Awas, kalau keluar malam, lanangnya dimatiin. Oh, ngancem begitu. Itu kenapa mbak bisa ngancem kayak gitu tuh mbak? Ya mungkin kayak, kayak gak suka banget. Hmm? Kayak gak suka. Oh, kayak gak suka. Sementara pelaku yang diamankan beberapa saat setelah kejadian telah diamankan di ruang tahanan Poresta Cirebon. Dari pemeriksaan awal, tersangka mengaku kesal setelah ditegur hingga diajak berkelahi oleh bapak kandungnya tersebut. Secara spontan, pelaku menusuk korban dengan pisau dapur yang biasa dibawanya sehari-hari. Karena pada saat itu tersangka melakukan, apa namanya, kelemparan kepada korban. Kemudian korban lari ke arah rumah melaporkan peristiwa tersebut kepada ayahnya yang sekaligus menjadi korban pembunuhan. Kemudian si korban meninggal ini mendatangi tersangka, terjadi perkelahian yang diawali oleh korban dengan menggunakan kayu ditangkis oleh tersangka. Selanjutnya tersangka melakukan penusukan kepada korban pada bagian perut dan dada. Pihak keluarga mengaku telah memaafkan perbuatan pelaku, namun memasrahkan sepenuhnya kepada hukum yang berlaku. Pelaku diancam pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara.